Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada teman kali ini Kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar Tetapi sebelumnya silahkan tombol subscribe di bawah ini Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video dari saya Terima kasih Langsung saja saya bacakan pertanyaannya Pertanyaan begini Selamat pagi, selamat malam ya Maaf saya inilah malam Oke Menurut HPHT kata bidan Usia kandungan saya 6 minggu 1 hari Terus kemarin USG Karena hamil pertama sempat BO Waktu di USG yang kelihatan cuma kandungnya saja Kata dokter yang USG itu Usia kandungannya 7 minggu 1 hari Dan waktu itu USG-nya melalui USG perut Bukan USG transvaginal Apakah ngaruh? Waktu saya USG itu Kantong kemis saya itu kosong Alias habis pipis dan belum minum air Sama sekali itu pengaruh Tidak sama hasil USG-nya Oke langsung saja saya jawab pertanyaannya Jadi USG usia kandungannya 6 minggu lebih 1 hari Terus pada hamil pertama itu sempat BO Jadi harus hati-hati ya Kalau pernah hamil kosong Hamil BO itu harus hati-hati Jadi ini misalkan Ibu hamil itu kontrolnya Kan 1 bulan sekali ya Minimal Jadi ibunya ini Jangan sampai 1 bulan sekali ya Jadi kontrolnya itu harus Obat habis kontrol Obat habis kontrol Jadi misalkan obatnya untuk 1 minggu Jadi 1 minggu sekali ya Kontrolnya pada saat awal kehandilan Seperti ini ya Karena Riwayat BO ya Jadi setiap hari harus meminum Vitamin ya Meminum vitamin Ibu hamil Terus kemudian Di USG cuma kantong ya 6 minggu itu masih normal ya Sebenarnya Kalau di USG itu masih kantongnya saja itu Jadi perlu dilihat perkembangannya nanti ya 2 minggu lagi USG Terus kemudian Kata dokter Kalau Jadi kantongnya itu lebih besar dari Usia kandungannya Kemungkinannya Tetapi ini Untuk sementara waktu tidak apa-apa ya Jadi harus dilakukan Pemeriksaan ulangan Dan juga pemeriksaan USG ya 2 minggu lagi Kalau 2 minggu lagi itu harus Sudah ada janin ya Tetapi nanti kalau 2 minggu Belum ada janin Itu juga harus ditunggu lagi ya Harus dilakukan pemeriksaan lagi ya Pemeriksaan lagi USG Ulangan ya 2 minggu kemudian ya Kalau Nanti belum ada janin juga Itu bisa mengarah ke BO juga Jadi harus hati-hati ya Terus kemudian Tidak boleh kecapean Terus perhatikan gisi ibu hamilnya Terus cukup air putih Seperti itu ya Tidak boleh stres Terus kemudian USG-nya Menggunakan USG perut abdominal Ya oke Tidak apa-apa Terus kemudian Apakah ngaruh waktu USG Kantong kemis saya itu kosong Habis pipis Tapi ini tidak apa-apa ya Karena ini sudah kelihatan ya Yang Maksudnya Berpengaruh itu Jika kehamilannya Kecil sekali Pada usia kehamilan 5 mingguan itu Memang Harus nahan pipis Maaf Bukan nahan pipis Tidak pipis dulu Maksudnya ya Bukan nahan pipis Nanti kalau nahan pipis Tidak kuat ya Waktu di USG itu Ketekan nanti Perutnya sakit ya Jadi maksudnya Sebelum USG itu Tidak pipis dulu aja ya Bukannya nahan pipis Nanti tidak kuat ya Maksudnya Jangan pipis dulu ya Jadi misalkan Mau berangkat USG itu Dari rumah sudah pipis Nanti sampai di Tempat pemeriksaan USG Tidak perlu pipis lagi dulu Seperti itu Maksudnya Nah itu tujuannya itu Untuk menaikkan Rongga-rongga ini ya Rongga rahim Karena Urin itu Akan menekah Menekan rahimnya itu Ke atas Sehingga waktu di USG itu Akan kelihatan Seperti itu ya Sebenarnya Tujuannya itu Terus Belum minum air Sama sekali Itu tidak Apa-apa ya Tidak pengaruh ya Ini tapi Sudah kelihatan Ini sudah normal Cuman Belum ada Ininya aja ya Belum ada janinnya itu Kalau 6 minggu Memang kadang belum ada janinnya Jadi hanya perlu kontrol USG lagi saja 2 minggu lagi Oke Sekian dunia jawaban dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye